Hai semuanya jumpa lagi di channel disini ada film kali ini kita mau bahas kembali mengenai film-film Filipin yang kesemuanya hanya boleh ditonton untuk kalian yang udah cukup umur nih guys ya karena industri film Filipin sekarang sedang banyak film-film seperti ini guys so bagi kalian udah cukup umur jangan sampai ketinggalan sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like comment subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya follow juga Instagram nonton.film.eu karena disini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film ada info film terbaru film terbaik foto-foto artis cantik dan hal serulanya tentang dunia film film pertama berjudul secrets tahun 2022 film ini bercerita mengenai sepasang kekasih dimana mereka ingin memperbaiki hubungan mereka dengan tinggal di rumah tepi pantai tetapi mereka malah berkenalan dan juga bertemu dengan sepasang tamu yang ternyata tempat namu tersebut aneh nih guys dan suka menggoda mereka ya bisa dibilang film ini penuh dengan Ichikiwirnya so bagi kalian bisa tonton film ini film ini juga dibintangi oleh aktris kenamaan Ichikiwir Filipin yaitu Dennis Esteban dan juga Jenil T film berikutnya dibintangi oleh Bintang Ichikiwir Filipin juga yaitu Angelic Kang film ini berjudul Eva tahun 2021 diceritakan mengenai seorang asisten rumah tangga yang cantik dan seksi ini dimana ia datang ke sebuah keluarga hingga kemudian ia malah terlibat hubungan Ichikiwir dengan sang anak dari bosnya dan juga Lady Bosnya sendiri ia pun harus memilih nih guys mana yang akan ia pilih menjadi cinta sejatinya film ini juga mengandung Ichikiwir sesama wanita ini media Eva tahun 2021 next ada Mahyong next tahun 2021 yang kembali diperanin artis Ichikiwir Filipin Angelicang film ini bercerita mengenai sebuah malam permainan Mahyong dimana malah menjadi malam yang berdarah nih guys setelah rahasia dari masing-masing pemeran ini terbuka atau terekspos termasuk rahasia dari si wanita ini sendiri yang bernama Alexa dimana ia memiliki hubungan Ichikiwir dengan ayah dirinya ini dia Mahyong next berikutnya ini film juga parah abis guys berjudul Boy Bastos tahun 2022 film ini bercerita mengenai seorang pria yang mudah banget tergoda nih guys terhadap wanita bahkan ia sering nonton film-film dewasa tapi kemudian ia jatuh cinta terhadap gurunya sendiri dan akibat beberapa kejadian sang guru ini malah tinggal di rumah si pria ini guys ia pun mengajarkan beberapa hal kepada si pria ini termasuk pelajaran Ichikiwir so ini dia Boy Bastos tahun 2022 next ada The Housemate tahun 2021 film ini bercerita mengenai seorang asisten rumah tangga cantik yang kemudian bekerja di sebuah keluarga dan malah membuat satu keluarga tersebut hancur berantakan guys terutama karena sang ayah atau sang bosnya sendiri tergoda terhadap si asisten rumah tangga ini terjadilah beberapa hal Ichikiwir di film ini guys ini dia The Housemate tahun 2021 berikutnya Taya tahun 2021 film ini bercerita mengenai seorang pria yang ingin menyelesaikan tesisnya tapi kemudian ia malah terjerumus dengan hubungan bersama tiga wanita cantik yang berbeda nih guys film ini dibindangi oleh para artis-artis cantik nih guys dari Filipin terutama artis dan bagi kalian yang suka dengan film-film sekolahan atau film-film remaja maka kalian bisa nonton guys film yang satu ini saya nggak bisa bahasa judulnya ya guys karena nanti kena marah tapi saya yakin kalian bisa tahu langsung judul yang saya maksud nih film ini bercerita mengenai seorang pria dimana ia menjalani hubungan dengan kekasihnya dengan mantan kekasihnya dan banyak wanita-wanita lain yang menimbulkan adegan Ichiki Wir di film yang satu ini berikutnya Doblado tahun 2022 film ini bercerita mengenai seorang siswi dimana ia hanyalah seorang siswi cantik biasa ketika siang tapi ketika malam ia menjadi wanita malam nih guys keadaan menjadi rumit dan penuh masalah ketika ia jatuh cinta terhadap salah satu kliennya ini dia Doblado sekali lagi film ini hanya untuk kalian yang udah cukup umur film ini juga diperanin artis yang sering kita bahas tadi guys yaitu Dennis Esteban berikutnya ada Ikau Langang Mahal tahun 2022 yang diperanin oleh aktris Ichiki Wir Filipin yang cantik yaitu Kylie Versosa film ini bercerita mengenai seorang penulis novel dimana ia akan menyelesaikan salah satu novel finalnya nih guys tapi kemudian hidupnya berubah dan arah dari tujuan hidupnya pun berubah nih guys setelah ia bertemu dengan seorang wanita yang membuatnya jatuh cinta berikutnya diperanin oleh aktris cantik Joy Raffal berjudul Huga setahun 2022 meskipun ini film action tapi juga menjual Ichiki Wir yang lumayan banyak dan cukup terbuka guys bercerita mengenai dua mantan member gengs dimana mereka malah melarikan sejumlah uang yang cukup besar tetapi mantan bosnya tidak tinggal diam nih guys dan memburu mereka oke itu dia guys film-film Ichiki Wir dari Filipin dan masih banyak lagi nih guys film dari Filipin mengenai Ichiki Wir yang mau saya bahas so tetap tunggu video dari saya thank you selamat menikmati